Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hendrik, Giana Gimana Biar Hendrik sekarang cari Denny seke kantor Siapa tahu Denny sama Eliza lagi di kantor sekarang Hendrik Mama minta tolong ya Perhatikan mereka berdua Jangan sampai terjadi apa-apa sama mereka berdua ya Siapa Sang, aku jangan pergi, ya. Kamu hati-hati, ya, Sang. Apa telefon- telefon- telefon lagi? Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Pak, maaf. Itu ada tamu. Siapa, Yan? Mbak Ulan. Mbak Ulan? Ngapain dia pagi-pagi kesini? Papa ada janji ya? Papa sih nggak ada janji. Wah, ceci nggak janjian. Wih, bapak-bapak. Orang tadi Mbak Ulan bilangnya, mau ketemu sama bapak. Ayo, ayo, ayo. Kalau mau ketemu sama saya, berarti ada yang penting. Saya temuin dulu ya. Bentar ya. Bapak Ulan. Oh my God. Eh, sebenernya itu Yan termasa rambut ini. Yanji pengen tahu apa yang terjadi di sini. Tapi Yanji tak tahu. Ya, oke. Gua ke sana sekarang. Eh. Gua apa lo ke sana? Gua mau tanya sesuatu sama dia. Apa? Lo ada hubungannya kan? Tentang kehilangan Yanji sama Ana sekarang. Eh, bocah sengit. Lo pagi-pagi datang ke sini nuduh gue. Lo mau gue penjarain? Gua bisa deh. Untuk lo ada penggemaran lebih. Eh, wanita aja di jadian. Tentang kehilangan. Tentang kehilangan. Gua bukannya nurul. Tapi setiap ada kehidupan yang janggal. Itu ada hubungannya sama lo. Jadi gak salah dong. Kalau gue tanya sama lo sekarang. Gue gak tahu mereka juga. Dan gue gak peduli apa yang terjadi sama mereka. So, gue sibuk. Lo mau ngapain di sini? Dennis mana? Dennis bawa Elisa kemana? Nah, gue gak tahu Dennis sama Elisa dimana sekarang. Lo mau nipu gue ya? Lo bukannya iparnya Dennis ya? Lo pasti bakal menukun Dennis kan? Dan gue juga gak tahu Dennis sama Elisa dimana sekarang. Makanya gue cari dia. Lo mau pura-pura ya sama gue? Hah? Gue nanya sama lo Dennis tuh dimana? Elisa kemana? Dennis bawa Elisa kemana? Apa Dennis mau maksa Elisa untuk terima dia? Tersenal lo bangun apa? Gue gak tahu Dennis sama Elisa dimana sekarang. Makanya gue kesini buat cari mereka. Luar biar gue lagi stress di rumah. Ngerti lo? Lo mau pura-pura ya sama gue? Gue nanya sama lo Dennis tuh dimana? Elisa kemana? Dennis bawa Elisa kemana? Apa Dennis mau maksa Elisa untuk terima dia? Tersenal lo bangun apa? Gue gak tahu Dennis sama Elisa dimana sekarang. Makanya gue kesini buat cari mereka. Luar biar gue lagi stress di rumah. Ngerti lo? screen 2. Bulan? Om Adi. Oh. Tante Vina? Iya. Kamu berapa? Maaf ya Om Tante, aku kesini gak ngabarin dulu. Mantan aku neror aku lagi Om. Aku takut. Tapi kamu gak kenapa-napa kan Bulan? Gak apa-apa Tante. Aku di rumah gak tenang, makanya aku kesini. Karena aku ngerasa Tante dan Om udah seperti keluarga ku sendiri. Yaudah Bulan, kamu tenangin diri kamu dulu di sini ya? Yaudah kalau gitu Tante ambilin minum buat kamu ya. Tante, Om, maafin aku ya udah ganggu waktu kalian berdua. Bulan, kamu gak pernah ganggu waktu. Tante. Yaudah. Oh. Tante. 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 Ibu kena bekerja. Eliza, Dennis! 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 El! El! Eliza! Kalau sampai ada apa-apa sama Elisa, gue gak akan maafin Dennis. Hah? Lo gak tahu Dennis. Mana mungkin Dennis mau menjelaskan Elisa? Masa lo tau? Gak ada laki-laki yang lebih setia dan cinta sama Elisa selain Dennis. Tapi cuma gue yang bisa bahagian Elisa. Dia 10-17- affairs iensis justified I ini i sunscreen Tidak bisa dihubungin lagi si Elisa. Tidak benar ya si Elisa kabur sama Dennis. El, lu tuh dimana sih El? Ini, ini tuh buat lu El, gue pengen ngelamar lu, gue pengen ngejagain lu, gue pengen, gue pengen ngebagiain lu, tapi lu dimana El? Gak nyangka ya Vin, sekarang si Wulan udah dewasa, malah hebat lagi. Ini Wulan, Wulan bukan Lila. Wulan adalah orang yang mau menolong perusahaan kita untuk bisa bangkit lagi, bukannya Lila. Aku memang pernah bikin salah sekali sama kamu, dan akhirnya aku kehilangan kamu. Cuma orang bodoh yang mau melakukan kesalahan kedua kalinya. Aku harus tenang, Wulan itu beda sama Lila. Wulan elegan, terpandang, sopan. Lagian gak mungkinlah Mas Adi melakuin kesalahan yang sama. Karena Wulan kan anak sahabatku. Ibu. Ibu. Ya, Iyan. Ibu, ngapain om di sini, Ibu? Saya mau bikin minum. Hah? Bikin minum? Ya. Itu kan tugasnya, Iyan. Kenapa juga mesti Ibu yang bikin, biar Iyan bikin. Ibu, stay here. I will go to make a tea. Aku jadi kepikiran yang macam-macam gini sih. Kepalak matematika naiku,rigin malamnya, kelabaka kanprit. Bye. Andarga kun. Bye. Bye bye. Terima kasih.